Enneagram itu tidak Alkitabiah, tidak Kristen gitu Menurut aku ya kalo di antara semua personality test Aku pribadi pasti suka di Enneagram Karena di Enneagram itu detail banget Sebenernya sepupuku ada yang tergila-gila banget kan sama Enneagram Dia juga nge-postin yang kayak Kayak gitu, serupa kayak gitu Sebenernya bukannya kita harus berpatokan sama personality test Tapi personality test itu sometimes Ngebantu kita dalam kehidupan sehari-hari Kalo kamu ada orang yang makan kacang jadi gatel kan Tapi gimana dia bisa tau dia alergi sama kacang kalo dia gak tes alerginya dia kan Nah personality test itu kayak gitu Kayak kamu tau sifat kamu Aku orangnya feeling Nah jadi aku harus hati-hati Jangan apa-apa ngambil keputusan based on feelings Bahwa kayak personality test itu Sebenernya tuh buat diri kita sendiri Lebih ke kayak kita hati-hati dalam bertindak Kita aware sama diri kita sendiri Bukan untuk menuntut orang Memperlakukan kita seperti Sebenernya menurut aku personality type itu Merimind kita bahwa we are a very Special human being gitu Karena detail banget punya sifat Punya dislike and likes yang spesifik banget Tapi kadang-kadang aku suka juga sih Kayak nih baca nih ini type gue Karena pengen dimengerti Hai everyone Welcome to our podcast Everything you can feel Chill 5.000 penonton Jadi Kenapa kok jadi hunting gitu sih guys Iya kenapa jadi hunting Kita mau ngebahas apa nih hari ini Apa yang mau kita bahas hari ini Kita hari ini mau bahas tentang Enneagram Enneagram my favorite topic Aku suka banget loh Tapi banyak temen-temen yang gak tau enneagram mungkin Iya ada yang tau gak ya kalian Jadi apa itu enneagram Salah satu personality test Betul Jadi kalau misalkan yang terkenal biasanya MBTI kan Terus ada juga di ISC Betul Betul Tapi itu yang versi lama Nah kalau enneagram apa? Coba Bi jelasin Enneagram yang aku tau ya Pokoknya salah satu personality test Yang Pokoknya dia terdiri dari 9 types Nah kamu bisa Jadi kalau MBTI itu kan Ada 16 ya 16 personality Dan yaudah kamu tuh type itu aja Type itu aja Type itu aja Nah kalau enneagram itu Lebih kayak spektrum gitu Jadi ada 9 types Kamu bisa menonjol di 2 atau di 1 types itu gitu Tapi bukan berarti yang lain tuh Kamu gak sama sekali gitu Kamu ada sisi dari Types yang lain gitu Ini aku bacain kali ada 9 typesnya Jadi ada yang pertama tuh dari former Atau perfectionist ya biasanya istilahnya Terus ada the helper The achiever The individualist The investigator The loyalist The enthusiast The challenger Sama the peacemaker Ini mungkin dimunculin kali sama Dita Bisa bisa Nah kamu udah tes? Udah nah itu aku baru tes tadi Kak Karena maksudnya aku juga dulu pernah Nemu tes ini Tapi kayak abis itu Ya adalah satu dan lain hal Yang nanti akan kita bahas Sehingga aku gak mendalami itu Jadi aku lebih kayak Ya udah MBTI aja Tadi aku baru tes lagi Dan aku baru ngeh tuh Types-typesnya tuh ada apa aja Kamu type 9 ya ternyata ya Betul Aku type 9 dan type 1 Aku udah tau Setau ya Feby tuh type 2 teman-teman The helper Sebenernya menurut aku ya Kalau di antara semua Persolentitas Aku pribadi Pasti aku di Enagram Karena Di Enagram itu Detail banget Dan aku rat sih Menurut aku ya Dan aku baca tuh buku Nanti tunjukin disini ya Ada juga The Road Back To You Yang nulis tuh Ian Cron Dia tuh bagus banget Justru dia tuh penulis Kristen ya Penulis buku Kristen Jadi dia kayak jelasin Enneagram dari sisi Kristiani Tunggu sih menarik Nah kamu kan udah sempat ini ya Siapin beberapa pertanyaan soal Enneagram Kayak bisa kita bahas nih hari ini Nah Tapi sebelumnya coba Feby dulu Feby mau cerita gak tentang Enneagram kamu? Gak ada sih Aku lebih penasaran Kamima Enneagramnya apa deh Tadi aku kayak Oh iya ya Ternyata Sebenernya aku juga ada Ada tiga Enneagram yang paling kuat Jadi tiga ini skornya sempat sama Tapi pas aku baca satu-satu Yang aku banget Nah ini gitu Wah bentar Aku benar Aku aja tadi baru denger type-type nya tuh tadi gitu Jadi kayak lagi mengingat-ingat Aku tuh ngikutin banget Bahkan aku juga ada follow nih ya Namanya Sarah Jen Case Nanti handle Instagramnya dimuncul Dia juga sering banget ngebahas Enneagram Dan aku suka banget Dia suka lucu-lucu gitu Jadi kayak misalkan Type of songs that Enneagram listen Jadi type 1 tuh dengernya apa Gitu-gitu Lucu-lucu banget Dan bener Apa yang dia posting tuh bener banget Terus kayak misalkan How to relax based on Enneagram Misalkan kayak type 4 sukanya jalan Aku sempat liat Sebenernya sepupuku Ada yang tergila-gila banget kan Sama Enneagram Dia juga nge-postin yang kayak Kayak gitu Serupa kayak gitu Dia lebih ke repos-repos sih Mungkin yang dia repos tuh yang kakak bilang tadi Karena gini ya Ini fakta menarik Sebenernya kalau kita Menurut aku ya Misalkan di gereja Atau di kerjaan Di kantor Kita tuh karyawan kita Atau pengerja-pengerjanya Disuruh isi Enneagram Kita bisa kasih job desk Atau kasih tugas Yang sesuai sama Enneagram mereka Bener banget Karena contohnya gini ya Aku type 4 by the way Aku lagi nyari Ya udah guys Sudah ter-review Ya ampun Aku tadi lagi nyari Type-nya ada apa aja Type 4 tuh di romantik sebutannya Jadi kayak type 4 tuh biasanya Emang kayak seniman Musisi Karena type 4 tuh perasa banget Dan type 4 tuh gak suka Aku mau tebak lagi Yang another Aku juga mau Type 7 bukan Betul Satu lagi Type 2 Jadi aku tiga itu yang kuat Type 2 7 sama 4 Jadi The Adventure The Romantic sama The Helper Itu kuat banget Tapi pas aku baca satu-satu Paling aku banget tuh yang type 4 Nah balik lagi Yang aku bilang di awal tadi Sebenernya tuh bagusnya Enneagram Menurut aku Kalau kita udah tau Tipe personality Masing-masing orang Walaupun ini gak boleh jadi excuse loh Maksudnya misalkan Kalau misalkan aku type 4 Terus aku baperan Gak mau tersinggung Ya gue kan type 4 Gak boleh gitu Iya bener Orang sering banget pake yang kayak gitu kan Jangan Tapi menurut aku ini bagus Untuk jadi kayak patokan di gereja Atau dimana Karena seringkali kita kan ngasih tugas Tapi ke personality yang salah Jadi beban Misalkan kayak type 4 tuh Sebenernya gak suka Di belakang meja Behind the dust gitu Kayak kantoran Atau yang kayak Maksudnya Bukan soal kantoran sih Dia gak suka rutinitas Monoton gitu Karena type 4 Sukanya tuh yang dynamic gitu Di dalam Ica gitu Tapi jadi tau kekurangannya juga Jadi misalkan Kalau kamu Aku gak tau kamu isinya Personality testnya tuh yang mana Tapi ada satu website Kayak Kalau gak salah namanya www.9types.com Itu di hasilnya Pas udah dapet hasilnya Dikasih tau How to deal with type 4 How to deal with type 2 Jadi gak cuma deskripsiin Sifat kita Tapi cara menghandle orang kayak gini Gimana sih gitu Bagus tau I see Tapi iya sih Aku setuju Sebenernya Bukannya kita harus berpatokan Nama personality test Tapi personality test itu Sometimes Ngebantu kita Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya kayak Yang kakak bilang tadi kan Kalau misalnya Kakak kan type 4 Terus kakak dikasih tugas yang Gak cocok sama type 4 Menurutku jadi kakak Gak bisa memaksimalkan Diri kakak disitu gitu kan Betul Gak sepenuh hati Dan tugasnya juga Jadi gak kelar maksimal gitu Ini tugas ini bisa kelar maksimal Kalau dikasih ke orang yang ini Banyak yang lain Bahkan interlationship Kamu type 9 kan Betul Dulu mantan aku type 9 Kamu gak suka konfrontasi kan Kayaknya Kayaknya itu berlawanan deh Aku mau tebak Kalau saya type 9 Bakal avoider gak Dan dia nih Orang bisa take advantage of dia Pelan-pelan Dia gak akan marah Kalau dia marah Berarti itu udah puncak Lo gak cuma sekali dua kali Ngelakuin itu ke dia Berarti dia berkali-kali Dan jangan kaget Kalau dia marah Tiba-tiba dia ngilang Karena dia gak suka Dia gak suka dengan konfrontasi Jadi kalau misalkan dia ngilang Kita kira kok dia berubah Sebenernya dia gak berubah Tapi kamu gak notice aja Jadi dia udah gak suka Tapi selama ini kita kayak Take it for granted Pendapatnya dia Karena 9 tuh iya-iya Tapi dia nyadar Kalau orang tuh gak hargain dia Jadi Karena sebenernya Kenapa aku suka buat Enneagram Jadi lucunya ada sejarah Ini aku cerita ya Jadi dulu banget tuh Waktu aku baru jadiin dengan seseorang Ada Kayak istilahnya Mentor aku lah Pastor gitu Ngomong Mim baca buku ini deh The Road Back To You Udah berkali-kali dia ngomong Tapi aku gak baca-baca Karena Cuma sambil lalu doang Kayak Ah gapain sih Gak penting Gak penting Gak penting Sampai akhirnya Aku putus sama nih orang Terus kayak dia bilang Udah baca belum sih Buku The Road Back To You Belum Ya udah baca deh Terus pas aku baca Ya ampun Coba aku tau buku ini lebih awal Walaupun aku yakin Maksudnya Tuhan punya rencana ya Cuma maksudnya Kalau aku tau buku itu dari awal Bisa menghindari konflik-konflik Yang harusnya gak terjadi Contohnya soal type 9 tadi Jadi Type 9 itu Karena dia Dia tuh bukan tipe yang Speak up their mind Mereka tuh susah ya gak sih Kayak kamu Kalau kamu mau sesuatu Karena dia gak mau create konflik Jadi kayak ya udah Iya namanya type 9 Makanya judulnya The Peacemaker Sebenernya itu judul Cuma istilah doang Cuma ada artinya Jadi maksudnya mereka tuh Gak suka perbedaan Maksudnya mereka gak mau buat Gak suka argumen gitu Tapi sebenernya Kalau mereka beda pendapat Kalau dia iya Bukan berarti dia ngikut Sebenernya dia kayak Ya udah Jadi kita harus belajar Kita yang mancing Kayak Kamu beran gak apa-apa Gak apa-apa lagi Kalau kamu gak suka Jadi harus kita yang iniin Kayak terus correct lah ya Jangan kita asum Oh dia gak apa-apa Oke gitu Kita yang harus correct Aku kalau misalnya kayak Emang dikasih ruang untuk ngomong Oh lu mau dengerin Oke gue ngomong gitu Kalau lu gak mau dengerin Ya yaudahlah Apa yang lu mau gitu Terus mereka juga Sebenernya mereka tuh suka Kesannya mereka tuh independen Tapi mereka suka di comfort juga Suka kayak Bener Bener kayak Aku paham banget deh Ini kayak lagi sesi psikologi Aku juga mau nih Kalau type 2 Karena di helper Dia suka nolong orang Tapi suka gak enak kan minta tolong Iya gak kamu Ada juga yang gak sih Tergantung Karena kan ada type Jadi setiap type tuh Ada kayak tipe type yang udah secure Sama belum secure Ada wingnya gak sih Ada wingnya Sama apa Tadi aku baru baca Gila nih kalau Enneagram sih harus kayak Kalian Dua episode ya Iya karena panjang sih Maksudnya harusnya satu episode ngebahas Enneagram type-nya dulu Iya karena gak mungkin 9 type langsung dibahas Ini Enneagram secara umum aja ya Secara umum Karena kalau masing-masing type gak mungkin cukup sih Gitu Terus-terus Oke Iya Jadi kalau aku tadi tuh type 9 wing 1 Atau type 1 wing 9 gitu Karena emang ininya Grafiknya aku bener-bener menonjol banget tuh 9 sama 1 gitu Iya 1 tuh 2 perfectionist ya Itu gak aku tuh Terus tadi aku Aku kayak kasih tau ke cowokku kan Terus dia bilang Dia tuh gak tau Enneagram Cuma kayak mendengar jodohnya perfectionist sama peacemaker Kayaknya biasa orang perfectionist tuh gak peacemaker deh Biasa orang perfectionist tuh Ribut jodoh rusuh gitu Gue mau ini gitu Iya Jadi terus aku kayak mikir Oh ya mungkin jadi agak-agak balance gitu Jadi gimana menurut kamu Tapi sebenernya kalau kamu Makanya jangan terkecoh sama judulnya Karena Kayak contohnya misalkan type 4 judulnya di individualist Individual kan kesannya oh dia suka sendiri Enggak Tapi maksudnya individualist tuh Type 4 tuh bener-bener kayak Dikelilingi oleh feelingnya Jadi kayak dia ngambil keputusan tuh bener-bener based on Her feelings atau his feelings bukan orang lain gitu Ngerti gak sih? Bukan based on society Dan type 4 tuh suka beda Beda dari yang lain dia gak suka sama gitu Oh iya aku tadi pas ngerjain-biasa tuh kayak Gue merasa gue beda sendiri Gue merasa gue gak diterima orang lain Itu aku selalu inaccurate Karena aku merasa aku sangat Eh ya ampun Aku merasa kayak Sangat yaudah biasa aja gitu Nah mungkin orang yang menjawab itu tinggi Berarti mungkin dia Type 4 gitu ya Dan kalau type 1 tuh the perfectionist Bukan berarti dia tuh kayak Oh harus perfect Tapi harus sesuai keinginannya Dia gak suka perubahan Ngerti gak sih? Kayak kakakku nomor 1 tuh perfectionist Jadi perfectionist itu artinya Gini dia gak suka Ya gak suka perubahan Kalau dalam hidupnya udah Udah misalnya seperti ini Iya gitu Kayak contoh Dulu aku pernah ada momen dimana Aku mau pindah gitu keluar Terus dia Aku belum pindah aja Dia udah kayak sedih banget gitu Karena dia gak suka perubahan Dalam hidupnya dia gitu Kayak type 1 udah suka dengan Certain things Sedangkan aku kebalikannya Aku gak suka dengan rutinitas Bener-bener gak suka banget Jadi aku selalu berusaha tuh Sehari-hari ada yang beda gitu Hal kecil aja misalkan Ke kantor Biasa lewat jalan A Yang ini lewat jalan B Walaupun tujuannya sama Tapi masalah lewat jalan lain Iya 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 Karena aku gak suka sesuatu yang monoton Gitu lah Kalau aku malah kayak Ih ngapain nyari jalur lain Kalau dapet jalur ini Iya Aku juga Aku juga gitu Sampai separah itu sih Aku juga suka nyoba hal baru Cuman gak separah itu Itu parah banget Maksudah sih Tapi gak setiap hari Misalkan kayak udah seminggu, dua minggu Buasang jalan ini Jalan lain Tapi itu adalah gak suka hal yang monoton Makanya Lucia deh Mamaku kan orangnya kayak Yang rohani banget Dia kalau berdoa suka Saya hancurkan roh kebosenan Dalam diri Mima Karena aku orangnya bosenan Terus dia takut mungkin Sebagai orang tua dia punya fear Kalau one day aku in a relationship Aku tuh bosenan gitu sama orang Karena orang yang bosenan Bener-bener Kayak dengan segala suatu Bersi juga Tapi kalau misalnya Kak Mima dalam hubungan gitu Enggak Nah itu dia Makanya aku harus kreatif Bagi orangnya sama aku Banyak ide-ide dari Mima dong Misalnya kayak Mau jalan kemana Iya bener-bener Harus kreatifnya disitu gak sih Datingnya gitu Pacarannya kemana Aktifitasnya Dan aku tuh baru menyadari ya Aku tendensi tuh kayak Biasanya deket sama orang yang jauh Jadi long distance relationship Mungkin itu yang membuat gak bosen Karena kan kalau long distance kan Sekali yang ketemu kayak Wah gitu kayak Iya bener-bener Aku ngerasain juga Kak Dan pastinya dilakukan berbeda kan Setiap kali ketemu Aku juga setuju Aku bahkan waktu itu sempat mikir kan Hah ngapain kayak Pacaran tiap hari ketemu Yang kayak gitu-gitu Kan tuh Aku dikelilingi oleh orang-orang yang kadang tuh kayak Pacaran mau tiap hari ketemu Gitu-gitu aja Sebenernya aku gak apa-apa kayak gitu Kita jadi bahasa acara Gitu-gitu Gitu-gitu Menyeleng dikit Nanti editornya kayak bingung gitu nih Jadi dua jam Satu episode Gak tapi maksud aku Aku tuh gak apa-apa ketemu tiap hari Tapi misalkan Jangan ketemu tiap hari Ngelakuin hal yang sama Aktivitasnya jangan sama gitu Betul Karena aku takutnya gini Kalau misalkan ngelakuin hal yang sama Jadi bosan jadi take each other for granted Gitu loh Ngerti gak sih Iya bener itu Iya sih Kalau misalnya kayak jarang ketemu kan Kayak sekali ketemu tuh kayak Oh my god Kayak special banget gitu ya Kayak dihatiin terus Jadi intinya tadi Balik lagi ya Type 4 itu gampang bosen gitu Sedangkan type 1 lebih yang Ada yang bagusnya juga kok type 1 Kayak type 4 gampang bosen gitu Kreatif juga gak sih Kreatif sama ini Aku suka kata-katanya buku The Road Back To You ini Dia bilang gini Kalau misalkan Dia kasih contoh Kalau kamu punya anjing yang sakit gitu Terus meninggal Type 2 Bakal kayak datang ke rumah kamu Bawain anjing baru Untuk menghibur Tapi kalau type 4 She will come to your house And cry with you Intinya type 4 tuh orangnya Gak malu dengan perasaan Kayak aku Kan ada orangnya gak nyaman Kalau ada orang nangis Kayak salting Kayak awkward Nah type 4 tuh orangnya bisa Deal with feelings gitu Kalau ada orang curhat Atau orang sedih Dia juga bisa merasakan rasa sedihnya Kayak empatinya tinggi lah Dan dia gak malu juga Untuk mengekspresikan feelingnya mereka Kan ada orang yang ditanya Apa kabar? Oh baik gitu Kalau type 4 tuh bisa kayak I'm not good gitu Kayak I'm sad Kayak mereka Open with their feelings Tapi untuk beberapa orang Bisa jadi too much Karena Oh nih orang moody banget sih Ngerti gak sih? Tapi sebenarnya bukan mereka moody Mereka apa adanya aja gitu Accept their feelings gitu ya Kalau kamu follow Enneagram Sarajan Case itu Lucu banget Kayak dia pernah A day in type 4 Fluktuasinya tuh kayak naik turun Karena type 4 dalam satu hari tuh bisa merasakan berbagai macam Emosi gitu Bisa paginya happy sih Kayaknya sebel Terus nanti sorenya happy lagi gitu Oh my god Apa selama ini aku type 4 ya? Aku mendengar penjelasan bersen Kok aku lebih liat type 4 ya? Iya kan? Aku karena baru ngerjain Aku inget diagramku tadi Type 4 ku paling kecil sih Oh iya? Type itu sama Karena gini Kamu di Enneagram Baca kan ada yang feeling Ada yang Jadi Sembilan itu kebagi tiga Thinking atau feeling gitu Iya thinking, feeling Satu lagi apa aku lupa Nah type 2 4 sama 7 Itu emang setipe Kalau type 1 Setipenya 1, 3, 5 Oh gitu Iya aku ketiga Aku paling besar lah 5 Iya makanya Makanya kan awalnya Nambah kamu 5 kan Terus 3 baru Iya 5 yang mana ya? 5 itu investigator Ada Ada deh Seseorang yang aku kenal Type 5 juga Karena tadi kalian ngebahas Apa Suka nyobain hal baru Nah investigator itu tuh Kayaknya Suka Belajar hal baru Nah mungkin cuma aku lebih Dari segi kayak Pengetahuan intelektual Kayak di pikiran gitu ya Aku tuh suka Belajar hal baru Jadi kadang aku merasa Kalau misalnya ada Pernyataan di Personality test Kayak suka mencoba hal baru Aku tuh kadang Pengen iyain Karena kayak sebenernya Aku suka mencoba hal baru Adventurous gitu-gitu tuh Aku suka Cuma Dalam kategori hal apa gitu Mungkin ya Kayak terus kayak Entah to some extent gitu Kayak satu sisi aku Suka monotony Kayak semua yang reguler Dan kayak udah secure gitu kan Jadi kayak gak berguncang-guncang gitu Tapi type 5 tuh The investor kita Atau the challenger Bukan sih sebutannya Jadi dia tuh sebenernya Bukan soal mencoba hal baru Kayak Kayak aku Misalnya bosan Tapi enggak Dia tuh suka men-challenge dirinya gitu loh Kalau udah Ngerti gak sih Misalkan Gak mau stay in comfort zone gitu Jadi kalau udah Aku mau coba Kerjain tempat lain Aku mau ngerasain Iya Atau maksudnya gini Kalau dia udah meraih satu prestasi gitu Dia kayak Gak mau settle for less aja Gue bisa lebih baik lagi nih dari ini Jadi kayak suka men-challenge dirinya Kalo itu agak yes Jadi kayak punya high standard gitu ya Sometimes type 5 tuh Being hard on themselves gitu Jadi misalkan Kalo Ngerti Kalo misalkan mereka buat karya Atau buat sesuatu Tapi kayak mereka ngerasa Ini gue gak maksimal nih Gue persiapannya kurang nih Kayak type 5 tuh Very hard on themselves gitu loh Iya very critical gitu loh Makanya type 5 tuh butuh Orang-orang kayak type 4 dan type 2 Yang mengingatkan mereka It's okay gitu You don't have to be so hard on yourself Oh nice Oh gitu Marik ya Tapi yang diagram-nya sih itu emang seru sih Cuman aku tuh kemarin kayak Iya bener Aku kayak Apa aku tes ulang ya Aku tuh sekarang jadi menyesal loh Kok pas aku denger Ya penjelasan kami lah Kok aku lebih kayak delete ke nomor 4 gitu Ada temanku tapi ini bukan Maksudnya dia non-christian Dan ini jangan dituruh ya Dia pernah bercanda gini Kalo mau hasil yang akurat Kamu ngisi yang diagram-nya sambil mabok deh So Karena jujur ya Iya bener-bener dia udah gak mikir Karena kan biasanya ada orang yang kalo Ngisi jawaban pertanyaan Oh bagusnya jawabannya ini Ngerti ya sih Jadi bukan berdasarkan apa yang Emang sifat dia Tapi bagusnya ini Misalkan kayak Kamu tipe suka marah Kita jawabannya kan maunya enggak kan Tapi kalo kita jujur Oh iya Gue gak apa-apa marah Sebenernya gitu Aku juga inget kalo misalnya Mau isi personalitas tuh Jangan mikir Iya bener Aku kayak bilang jangan mikir Makanya tadi waktu aku lagi ngisi Terus ada yang menyelah Kayak bentar ya gitu Aku kelarin dulu gitu Biar hasilnya tuh akurat Terus ada yang kayak bilang kan Apa Memikirnya itu berarti Udah gak valid tuh pertanyaannya Buat dijawab kayak gitu Iya Karena sih gak boleh dipikirin Supaya natural kan jawabannya Tapi jangan sampe jadi patokan gini sih Maksudnya Kan ada orang yang kayak Oh type 2 cocoknya sama type 4 Type 2 sama Untuk pasangan hidup gitu Type 2 sama type 5 Karena menurut aku balik lagi gini Apapun yang kita jadikan Patokan Maksudnya segala sesuatu Baik tapi kalo berlebihan Kayak Meng-idolize something lah jadinya Itu jadi salah gitu Jadinya jatohnya kayak zodiac juga kan Kayak Oh ini Virgo baca-baca sama ini nih gitu By the way kamu apa? Kurius Oh kamu? Tebak lagi? Tunggu-tung, Arias? Bukan, aku Libra Oh Ih kayak mamaku Mamaku Libra Virgo Oh Tau gak apa tebaknya Kamima tadi apa? Gumi ini Virgo tuh bulan apa ya? September September Agustus September iya Bentar lagi guys September Agustus Masih 3 bulan sih Masih lama sih 3 bulan gak kerasa Oke Baik Baik Tadi kembali ke Tommy Tadi aku setuju yang ke Kamima bilang tadi Patokan ya Patokan Saya emang Sometimes tuh orang-orang kayak Apa Jadikan kayak ini tuh suatu patokan Oh gue kan nomor 2 Kayak Kalau misalnya nih orang nomor 9 Aku gak cocok sama dia yang kayak gitu Betul Jadi udah langsung di cut Langsung bikin boundaries gitu Untuk dijadiin Pasangan hidup Atau apapun itulah Kayak gitu Kalau kamu baca bukunya Si Ian Cron yang The Road Back To You Aku suka banget Aku udah hafal Aku udah hafal Bagus terus Aku nganjurin banget sih guys Sebenernya nih Kalau kalian sebelum kalian Sebelum kalian nikah deh minimal Baca ini gitu loh Bagus banget nih Tuh Cuma 60 ribu kok Ini aku lagi search muncul gitu di Shopee Anyway Jadi di buku itu dia ngomong kayak gini Kan orang suka bilang Kalau ignorant is a bliss Kayak oh kalau gak tau tuh bagus Justru ignorant is not a bliss gitu Ignorance can lead to problems And can lead to failures Kata dia gitu Terus kata-kata aku suka gini Jangan anggap personality test Seperti kamu Apa ya Jadi test untuk excuse Tapi anggap personality test tuh kayak allergic test Istilahnya gini Kalau kamu ada orang yang makan kacang jadi gatel kan Tapi gimana dia bisa tau dia alergi sama kacang Kalau dia gak tes alerginya dia kan Nah personality test tuh kayak gitu Kayak kamu tau sifat kamu Misalkan kayak aku nih aku type 4 Aku orangnya feeling Nah jadi aku harus hati-hati Jangan apa-apa ngambil keputusan based on feelings Ngerti gak sih? Kayak kita udah tau gue alergi sama kacang Oke gue hati-hati nih kalau makan kacang jangan banyak-banyak misalkan gitu Sama gue tau nih gue rentan dengan feeling Hati-hati nih kalau gue mulai dikuasai oleh feeling Harus logiknya dijalankin gitu Berarti lebih ke aware sama diri kita sendiri Iya jadi itu bukan untuk orang lain sebenernya Bukan kayak Eh lo harus treat gue kayak gini Karena gue type 4 gak Tapi buat diri kita Jadi kita aware sama diri kita Jadi bukan untuk orang lain ngerti kita Tapi supaya diri kita ngerti kita Oke bener Prinsip nomor satu Bahwa kayak personality test itu Sebenernya tuh buat diri kita sendiri Lebih ke kayak kita hati-hati dalam bertindak Kita aware sama diri kita sendiri Bukan untuk menuntut orang Memperlakukan kita seperti Betul Aku merasa itu kayak berlaku untuk semua sih Kayak baik dari zodiac yang sama sekali tidak ilmiah Sampai MBTI yang kayak Sebenernya ada teori psikologi Tapi sebenernya gak terlalu sih guys gitu Itu pun kayak gak bisa jadi Apa patokan yang menggambarkan kita Keseluruhan gitu Karena ya balik lagi kita ciptaan Tuhan yang unik gitu kan Itu bener-bener unik Misalnya ada satu orang yang sama-sama nih Kayak aku Enneagram type-nya Nine wing one gitu misalnya Tapi kayak apa ya Certain degree-nya tuh berbeda gitu Kayak seberapa intense gitu kan beda Jadi Seberapa dia nomor duanya Seberapa dia nomor empatnya Betul Dan lingkungan ngaruh sih Misalkan typhor yang besar di keluarga Yang harmonis sama typhor yang di keluarga Broken home Ngerti gak sih sama typhor yang tinggal di negara apa Sama negara apa Beda-beda kan Jadi kayak Bener-bener Budaya tuh Manusia tuh sebenernya kita semua tuh unik Jadi Pertama jangan pernah ngerasa kayak Aduh gue tuh gak ada spesial-spesialnya Karena kamu spesial banget Kayak personality type kamu aja Walaupun Misalkan ada orang yang sama kayak kamu Tetep beda gitu Jadi Sebenernya menurut aku Personality type tuh Merimind kita bahwa We are a very Special human being gitu Karena detail banget Punya sifat Punya dislike and likes yang spesifik banget Dan bener sih menurut aku Kalau kita tahu personality type kita Kita juga tahu trigger kita Dan Bukan supaya orang lain ngerti kita Tapi supaya diri kita ngerti diri kita sendiri Gitu Oke Kenapa sih kita jadi diem Ada yang masuk Selalu jadi kedisanya Iya bener-bener You are stronger than you think Ini reminder gak sih? Atau kita bisa lanjut? Eh lanjut aja Oh oke Apa? Iya Ini reminder ya guys Enggak Oke lanjut Kalau dia kesannya kayak harus cepat-cepat ya Kita kayak terpressure Iya bener Karena kalau enggak aku mau lanjut Ya jadi sebenarnya emang aku pernah denger Kayak tadi kan aku sempat bilang di awal Aku sebenarnya gak terlalu mendalami Enneagram Karena aku sempat denger bahwa Enneagram itu tidak Pakitabiah Tidak Kristen gitu Karena yang aku dengar Yang aku baca itu Dia tuh base-nya dari Ini aku ambil juga dari artikel gitu ya Iya nanti link-nya atau judul ininya Ditaruh di sini lah Aku bacanya tuh dia berasal dari kayak Okultis Okultis siapa ya? Okultis sama mitologi Iya mitos-mitos Terus juga yang kayak Ada rahsi-rahsi bintang juga gitu-gitu Pokoknya jadi kayak hal-hal yang kayaknya tuh Berlawanan gitu dengan Kristen Kayak agak-agak aliran new age gitu-gitu Itu aku pernah denger Nah tapi abis itu sebenarnya tuh Kayak diadaptasi Secara lebih ilmiah gitu Kalau gak salah aku baca Jadi orang tuh bertanya-tanya Sebenarnya kita sebagai orang Kristen tuh Boleh gak sih pakai Enneagram gitu Dan sebenarnya di akhir artikel yang aku baca Yang dari TGC tadi Patokannya ya sama Seperti kesimpulan kita bahwa Segala macam tes kepribadian itu Mau seberapa ilmiah pun Tetap gak bisa menggambarkan diri kita sepenuhnya Kita gak boleh menjadikan itu patokan Tok-tok gitu Apalagi sampai Bikin kita kayak gak mau bergaul sama ini Gak mau bergaul sama ini Gak mau bergaul sama ini gitu Gak mau bergabatasi diri gitu loh Kalo menurut aku ya Sekarang tuh banyak banget orang yang suka Misalkan ada film apa nih film gak bener nih Anti-Christ Gak apa-apa kayak langsung direlasikan dengan Gak bener nih anti-Bible Apapun itu yang berlebihan tuh gak baik Maksudnya kalo orang udah mengidolakan Misalkan Oh gue harus seri pasangan based on Enneagram gitu Bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan Tapi Enneagramnya itu yang salah gitu Tapi Enneagramnya sih gak salah menurut aku Karena justru buku yang The Road Back To You itu ditulis sama pendeta Jadi tuh dia itu kalo kamu baca jadi ceritanya gini Dia tuh kayak stress mengembalakan Jumatnya Terus dia kayak mau sabatikal lah Mau rest Akhirnya dia bertemu dengan seorang pastor Kayak mau di mentorin gitu Dan pas dia mau di mentorin si pastor ini bilang Oh kamu baca buku ini deh ada buku lain Kan dia belum nulis buku The Road Back To You Terus kayak pastornya bilang Hah kenapa saya harus baca begini Kamu sebelum kamu bisa mengerti orang lain Jadi dia lagi stress ngurusin jemaat Sebelum kamu bisa ngerti orang lain Kamu harus ngerti diri kamu sendiri Terus disitu dia kayak teg Selama ini gue pusing Gimana gue bisa ngerti jemaat gue Di saat gue sendiri gak ngerti diri gue sendiri Gitu loh Nah akhirnya dia mendalami Enneagram Saking dia suka banget sama Enneagram Dia nulis buku Terus pas dia mau nulis buku Dia telepon mamanya kan Terus kayak dia bilang ke mamanya Emang aku mau nulis buku tentang Enneagram Terus mamanya kayak Hah apa? Diagram gitu Instagram Karena orang gak familiar dengan Enneagram Terus dia jelasin Oh Enneagram itu adalah Tentang kayak tes Berdasarkan personal learning kita Oh oke oke gitu Akhirnya mamanya dukung Terus dia nulis buku ini Dan pada saat dia nulis buku ini Buku ini jadi berkat Buat banyak orang Karena banyak banget gereja-gereja Yang jadi tahu Oh pengerja gue tuh sebenernya gak cocok nih Saya jadi worship leader Jadi song leader Dia harusnya tuh jadi ini Pengerja gue gak cocok nih Jadi admin Harusnya jadi ini Dan Emang aku juga Temen yang rekomendasiin aku buku ini Adalah pastor Di sebuah gereja Yang sudah memakai Presentitas ini Dan emang Aku ngeliat Aku pribadi sih ngeliat Gereja dia maju banget Kayak maksudnya Orang-orangnya tuh Bener-bener maksimal Dalam bidang yang dia lakuin Dan ternyata Gara-gara dia Pakai si Enneagram tes ini Jadi Menurut aku Kalau misalkan Udah ada Buah-buahnya Ternyata baik Ngerti gak sih Kenapa enggak Gitu loh Why not Selama disikapi dengan Bijak Gak sih Dipergunakan untuk hal yang baik Gitu ya Yang penting Jangan sampai Kembali lagi Jadi patokan Mungkin ini sih Aku Ambil kesimpulan Pertama kan tadi Untuk memahami diri sendiri Terus kedua Mungkin ya untuk memahami orang lain Jadi bukan Dari kita sendiri Memahami orang lain Bukan kita yang menuntut Orang lain memahami kita Tapi dari Aku merasa ya Dari segala personalitas ini Kalau aku udah paham diriku sendiri ya Aku berusaha memahami orang lain lah Misalnya Kayak love language gitu Aku sih paling berasa di love language sih Kayak Kamu apa sih Oh my god love language juga Lagi lah Kamu apa tau Oke ini singkat aja ya Aku quality time Quality time nomor duanya Act of service Gitu Jadi kayak Kayak aku Ya jadi aku sama pasanganku Berusaha memberikan Love language dia gitu Aku gak Aku gak menuntut Untuk dikasihi Tapi kayak aku berusaha Untuk ngasih love language dia Dia romantis sama pasangannya Aku gak story-nya dia Ket banget Unyu banget story-nya Itu langkah koka Ya Gak apa-apa Gemas Aku baru saja Setelah nge-post Dan temen-temen komen Kayak iya ya Ini kenapa Ini kenapa Temen-temen bingung Apa sih story-nya emang Pokoknya Tapi abis ada nge-post story berganti dengan tangan Gitu lah ala-ala korea Kalau kamu apa Aku quality time Keduanya apa ya Dulu aku touch ya Oh quality time Tapi Tapi Temen aku tuh banyak banget Jadi yang mereka tuh putus Karena Gatau love language Saling gak memberikan love language-nya masing-masing Jadi dia kayak Dia gak sayang gue Padahal Iya bener Padahal udah dikasihi dengan cara yang berbeda Caranya dia Si orangnya Betul Iya 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 Aku mau tebak Kamima Aku mau tebak Kamima Apa coba Act of service Enggak sih Hah Words of affirmation Karena aku suruh-suruh ini Gak kesannya act of service ya Tapi enggak bukan Apa tadi kamu Words of affirmation Bener Words of affirmation Itu aku merasa apa yang dikasih Justru aku Kayaknya aku suka Aku gak engah kalau act of service Jadi karena dulu Kayak papaku act of service kan Jadi dulu tuh suka Kayak dijemput Terus kayak Apa Pokoknya nganterin aku Itu kan act of service kan Atau kayak ngasih makan Itu kan bukan gift Tapi act of service-nya kan Suka gak ngerasa Eh kok aku jalan dipuji sih Sama papa Gitu 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 Pengennya words Gitu Longernya Padahal itu kan udah Act of service banget gitu Dia kayak nungguin aku pulang sekolah Gitu Akhirnya sejak saat itu Papaku jadi sering banget Muji aku sampe aku malu Karena kalau bawa film kan Aku suka banget bawa bawa aku Oh Karena kalau aku juga pendeta kan Jadi kayak ennek saya Oh ya kayak aduh malu-malu Takutnya tau kan Kalau dipuji-puji mulu Kayak ini narsis-narsis Bapaknya sama anak Gitu-gitu ya Nah namanya seorang papa Pasti dia bangga sama anaknya Betul Jadi kamu quality time yang dua-duanya Aku words sama quality times yang kedua Words aku Tiga Act of service aku empat Tapi aku berubah-berubah gitu guys Kalian gak berubah-berubah Aku bisa ketemu Yang ini ya naik Act of service-nya naik Iya Kayaknya aku Katanya love language Sebenarnya ada enam Bukan lima Kan yang pertama Act of service Kedua apa? Apakah ini? Aku udah siap nih Emang aku pikir-pikir Ya sih Kalau gak ada ini Emang gak merasa dicintai Act of service Words Abis itu kan Give Words of affirmation Terakhir kan Quality time Hal juta yang kenam Money Karena money bisa menolong Act of service Mau jemput butuh money Tuh kan Bener kan Semuanya Teman-temanku Dibilang kamu tau gak Act of service-nya ada enam Apa yang kenam Aku yang kayak udah serius gitu kan Udah nebak-nebak Tentu kan Jog tadi beneran kan Emang bener Tapi bener Itu pas Ada orang yang udah diperhatiin Tapi gak bisa dicintai Sampai udah masuk yang transferannya Kalau udah nikah maksudnya Ini gitu Jadi gak salah Jangan yang pacarnya Tiba-tiba minta duit ke pasangan Jadi bahasnya beda ya Love language Iya bener Jadi intinya Balik lagi Bahwa Segala Personalitas itu Gak boleh terlalu jadi patokan ya Tapi Jangan-jangan sampai Kita pake buat orang lain Mengasihi kita Buat orang lain Memperlakukan kita Tapi lebih ke Gimana kita pake itu Untuk memperlakukan orang lain Itu poin yang penting banget Dan jangan jadi excuse sih Justru kalau kita tau Personalitas kita Kita misalkan, oh ya aku orangnya Vili nih Terus kita jadi Kayak excuse Kalau kita gampang marah Ya kan gue type 4 Gue gampang sedih Gampang enggak Tapi menurut aku tuh jadi kayak Istilahnya itu dia Tanda nih Kalau kita udah mau mulai memarah Oke gue udah harus tau nih What should I do Kayak Aku gak tau Gak hafal semua personalitas Tapi kalau type 4 Biasanya kalau udah mulai jenuh Atau mulai gampang mudi Berarti harus ngambil waktu sendiri Untuk entah itu nonton Atau jalan-jalan Nikmati pemandangan Space buat dia sendiri gitu Iya Tapi bener-bener Yang kayak enjoying The nature atau apa gitu But at the same time Sebenernya personalitas ini Bisa bantu kita Untuk overcome Kekurangan diri sendiri Betul Bener loh Dan itu kayak Ada statistik yang menunjukkan Kalau kita mengerti diri kita Bisa menuruni Angka suicide Angka bunuh diri Betul Karena banyak orang Yang melakukan suicide Karena mereka gak Gak tau trigger stress mereka Trigger yang buat mereka depresi Iya sih bener Dan how to Overcome stressnya Misalkan ada orang yang Let's say dia tuh kayak stress karena Monoton gitu kerjaannya Tapi mereka malah Bukannya mereka kayak apa ya Take time untuk sendiri gitu Tapi mereka malah kayak paksain Gue harus bisa Itu makin stress kan Nah Dan sometimes nyalahin diri sendiri gitu loh Yang kayak Betul Kok gue gak bisa gitu Kok dia bisa gitu Padahal dia memang type 1 gitu Misalnya Iya bener sih Maksudnya aku suka banget Insight Walaupun tau gak sih Walaupun kan aku bilang Personalitas itu bukan untuk Supaya orang lain ngerti kita Tapi supaya kita mengerti orang lain Tapi kadang-kadang aku suka juga sih Kayak nih baca nih Ini type gue ini Karena pengen dimengerti Betul 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 Kayak kita harus akhir ya Kalau gak bener-bener ini gak Gak berakhir Sumpah Kita tanya ke penonton dong Kamu type-nya type apa Tulis di bawah ya di komen Kalian harus isi sih Nanti kita bagi linknya Jadi kita harus Apakah ada yang sama kayak aku Atau sama kayak Peby Atau sama kayak Habby Comment ya guys Jangan lupa Beli juga buku The Road Back To You By siapa Kak? Ian Cron Ian Cron Nanti bukunya disini Kayaknya udah berkali-kali nih Pasti bukunya tampil Aku aja udah hampal Ya The Road Back To You Oke Oke deh Jadi kita akhiri sampai disini Jangan lupa nonton episode chill yang selanjutnya Dan jangan lupa share video ini ke temen-temen kamu Jangan lupa juga untuk follow sosmed Dan jangan lupa download app kita Halo God Halo God Oke Thank you guys See you Bye Bye selamat menikmati